2017 yang dicanangkan oleh kami Dinas PMD, yaitu dengan program Tabaus, Tangan Banyak Orang Memperantas Kimiskinan, dan sudah dilaksanakan oleh semua OPD di hari ini, merupakan sebuah komitmen, betul-betul program ini sudah kami dorong dari tahun 2017. Sekali lagi Tabaus, Tangan Banyak Orang Memperantas Kimiskinan, dan selama ini kami jalan sendiri, OPD lain jalan sendiri, sekarang kita sudah berkonfergensi untuk mengetaskan Kimiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih di bawah bimbingan Coach Getty kami tetap mendukung. Dari Dinas Pengendalian Dipendulukan dan Keluarga Berengkana, merasa hari ini sesuatu yang memberikan pencerahan yang sangat baik bersama Coach Getty, dan ini bisa saya katakan bahwa Coach Getty bisa memberikan sebuah energi baru bagi kita dalam upaya melaksanakan tugas-tugas selaku pimpinan OPD di OPD masing-masing, dan akan ditransfer kepada aparatur di bawah kita. Karena untuk kemudian kita bisa dapat menelesaikan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan OPD. Saya kira itu, terima kasih. Memang rasanya sangat bermanfaat untuk Coach Getty, karena memang selama ini biasanya dalam rangka percepatan kemiskinan, biasanya sektoral edward seperti ini yang berjalan sendiri-sendiri. Dari pada saat ini, ada sebuah penilai tambah volume bagi kami semua, karena bagaimana kami memadukan konvergensi dalam rangka percepatan peningkatan kesehatan melalui kegiatan dan program pada dinas-dinas yang kami pimpin. Supaya kehidupannya benar-benar itu padu dalam program peningkatan teristimewa bidang ketenaga kerjaan. Bagaimana kami menciptakan lapangan pekerjaan, mempersiapkan pencari kerja untuk dilatih di dina kemampuannya, siap memasuk ke lapangan itu. Pasar kerja baik di dalam maupun di luar, bahkan lebih khusus bisa mendiri menciptakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya saya sejak awal sudah agak pesimis dengan forum hubungan, berdiskusi ini, karena metode yang dipakai di FGD-FGD yang pernah saya ikut, yang muncul selalu adalah ego sektoral dari masing-masing yang mau dibicarakan konsep yang kita utarakan. Tapi setelah mengikuti apa yang dilakukan Postgeti pada saat ini, ternyata metode yang kita pakai yaitu adalah metode yang harus bisa mengarahkan kita menjadi satu titik. Dalam konsep diskusi kita, kita dipaksakan atau kita diajarkan untuk bisa mengutarakan apa yang menjadi kualitas kita di dalam mencapai titik dimaksud. Jadi mau dan tidak mau, kita harus bisa melatih diri untuk melihat apakah apa yang kita lakukan itu bisa memicu orang lain untuk mengikuti arah yang sama dengan kita atau tidak. Dengan diskusi yang metodologi yang dipakai, yaitu mulai dari empat lima langkah metode tadi, saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah diajarkan, telah ditransformasi ini, itu menjadi bekal saya untuk bisa diterapkan di SKPD saya. Terima kasih, Coach. Jadi bahwa metode dengan cara konfergesi program ini, satu, menghilangkan negosional yang sudah disampaikan, yang kedua, lebih memfokuskan program dan kegiatan yang menjadi masalah utama di Maluku Tenggara. Mudah-mudahan ini menjadi pilot untuk kita merumuskan program kegiatan pada tingkat diskusi. adalah satu pelajaran yang sangat berharga di dalam melakukan konfergensi percepatan kesehatan dan masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, mindset terhadap ekosentris, ekosektoral, dan perencanaan yang lebih integratif itu bisa terwujud. Terima kasih banyak. Ternyata sebuah proses yang berbeda yang hari ini kita alami, dan proses itu kemudian bisa menjadikan kami untuk bukan hanya mengkonfergenkan program, tapi pikiran kita juga sudah mulai mengkonfergen. Nah, kalau mindset-nya sudah kita mulai ubah dengan berbagai perencanaan sudah kita konfergensi dari cara berpikir kita, maka saya kira ke depan seluruh program untuk pengetahuan kemispinan di Maluku Tenggara sudah bisa maju dengan metode yang Coach sudah sampaikan. Terima kasih. Coach, jadi saya pikir ini satu momen yang baik. Karena selama ini yang terjadi adalah tadi, ego-ego sektoral di mana OPDA itu berjalan sendiri-sendiri. Benar, kalau kami segini dikeros secara bersama-sama seperti hari ini, kesepakatan maka saya pikir bisa lah. Artinya tidak capaian terlalu-terlalu, tapi dari tahun ke tahun angka, prasidata kita bisa-bisa ditekan menurun. Cuma karena kita masing-masing OPDA itu kan laporan terakhir adalah capaian kinerja. Yang kita gedar, lalu tidak ada kelas antara satu OPDA dan OPDA yang lain. Sehingga ini semua pengalaman yang sangat baik, mudah-mudahan 2020 seterusnya angka persediaan di Maluku Tenggara bisa ditekan. Coach Getty, kami minta terima kasih banyak. Hari ini kami diberikan pencerahan-pencerahan bagaimana kami tidak berfokus pada melihat masalah itu sendiri, tapi kami diajarkan untuk melihat peluang-peluang. Jadi, perutama sangat berguna bagi SKPD, Dinas Kesehatan, untuk kami melakukan pemecahan-pemecahan masalah yang tadi diajarkan untuk tidak melihat keegoisannya masing-masing sektor. Terima kasih. Terima kasih Coach Getty. Ini saya merasakan bahwa FGD hari ini sebenarnya nuansanya berbeda dengan FGD yang biasanya. Apa yang saya dapat dari FGD hari ini adalah Coach Getty bisa memberikan ekonologi kepada kita, sehingga kita bisa mencari jalan keluar dengan cara-cara yang lebih mudah. Jadi, saya kira ini hal yang baru bagi saya. Terima kasih, Coach Getty. Sampai kan pada dasarnya bersama, tapi bagi saya saya berharap FGD yang dibicarakan secara bersama-sama dengan teman-teman ini, walaupun saya tidak langsung kena kepada miskin, tapi paling kurang ada hubungan sebab akibat. Jadi, misalnya ada anak sekolah yang sebetulnya kena masalah, kami harus lantai ini, tapi bagaimana kami berkoordinasi dengan pendidikan untuk anak itu sekolah. Kalau dia sekolah dan dia punya ijazah, berarti dia berlanjut, dia akan terkendalai kemiskinan. Salamlah semua yang kita dapat di sini bisa menjadikan pelajaran dan pengalaman baik kita, untuk bisa berbuat lebih baik di depan.